Jaksa menuntut Richard Eliezer dengan pidana 12 tahun penjara meskipun berstatus justice collaborator atau penguak fakta. Dalam hal ini, Jaksa tidak menemukan alasan penghapus tindak pidana bagi Richard. Sementara Putri Candrawati, istri Ferdi Sambo, dituntut hukuman 8 tahun penjara. Tuntutan ini lebih ringan dari Eliezer, meskipun Jaksa menilai Putri secara sadar mengikuti skenario suaminya. Benarkah percuma bersikap jujur atau menjadi penguak fakta di Indonesia? Kami saat ini akan membahasnya bersama dengan Pak Aan Eko Widiarto, Ahli Hukum Universitas Brawijaya, dan ada Pak Edy Hasibuan, Direktur Esekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia atau LENKAPI. Selamat pagi, Pak Edy. Selamat pagi, Pak Aan. Selamat pagi. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, bersama saya, Timoti, di studio Kompas TV. Pak Aan, mungkin Anda mau menanggapi pertanyaan besarnya menjadi itu. Pak Aan, kita melihat bagaimana Eliezer kecewa dengan tuntutan yang disampaikan. Bahkan pengacara dari Eliezer menyebut bahwa itu mengkhianati rasa keadilan. Tuntutan Eliezer yang menjadi justice collaborator, yang menurut LPSK juga sudah membuka kasus ini selebar-lebarnya, dengan sejujur-jujurnya, namun tuntutannya justru lebih tinggi daripada mereka yang ikut serta dalam perencanaan yaitu Bu Pece, Kuat, maupun Riki Rizal yang dituntut 8 tahun. Benarkah ini akan menimbulkan kesan bahwa kejujuran Richard Eliezer menjadi sia-sia? Pak Aan. Ya, baik-baik, terima kasih, Pak Stimoti. Memang menjadi seorang justice collaborator itu sangat berat. Kenapa? Kalau dalam istilah undang-undangnya akan disebut dengan saksi pelaku yang memberikan keterangan dan berkolaborasi dengan para penyedip menuntut. Kenapa sangat berat? Karena syaratnya untuk menjadi justice itu adalah mengakui, mengakui tindak pidana yang dilakukan. Itu salah satunya. Otomatis bagi yang bersangkutan sudah merasa bersalah. Dan sudah akan diancam hukuman. Ini posisi yang memang sangat lapil bagi seorang justice. Nah, tapi mengingat bahwasannya dalam menguak suatu tindak pidana itu tidak mudah, apalagi ini ada tindakan pembunuhan berencana, tindak pidana pembunuhan berencana, maka ada fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh undang-undang. Kita punya undang-undang ini sudah cukup lama. Undang-undang tahun 2014 ya, dengan undang-undang 31 waktu itu. Kemudian diubah dengan undang-undang tahun 2016, undang-undang 13. Nah, ini sudah menjamin. Dari sisi regulasi kita sudah menjamin, Indonesia sudah menjamin seseorang yang bersedia menjadi justice kolaborator. Sudah sangat dijamin. Bahkan sudah sangat limitatif, clear tahapannya yang harus dilakukan. Nah, persoalannya adalah apakah ini persoalan substansi normanya yang ada di dalam undang-undang perlindungan saksi dan korban, ataukah ini persoalannya adalah di penegakan norma ini. Kemarin kita dengar bahwasannya LPSK juga komplain menyesalkan kondisi jaksa yang tuntutannya sangat tinggi terhadap seorang sisi. Dan tadi malam misalnya kita dengar Jambidum menyampaikan bahwasannya, loh itu sudah memperhatikan segitu itu, 12 itu. Kan begitu kan? Tadinya lebih tinggi malah seharusnya begitu ya. Bisa saja, lebih tinggi. Tapi jangan lupa, jangan lupa norma yang ada di dalam pasal 10A, undang-undang perlindungan saksi dan korban, itu memberikan fasilitas bagi seorang jisi, salah satunya adalah hukuman atau penjatuhan pidana yang lebih ringan di antara terdakwa lainnya. Ini kan seharusnya yang kita pegang. Kalau sekarang Kuatma Ruf dan Riki Rizal, ancamannya 8 tahun, itu kan yang paling rendah di perkara ini. Sama Pijik itu 8 tahun juga. Nah 12 kan masih lebih tinggi begitu. Nah sehingga fasilitas ini memang benar, masih belum ditegakkan sebagaimana normanya, sebagai substansi hukumnya. Jadi ini saya kira adalah persoalan penegakan hukum yang ada di peradilan kita. Dan semoga masyarakat tidak menjadi patah hati ya, dengan sebagaimana disampaikan Mas Timoti tadi, bahwasannya nanti orang akan percuma saja. Karena awal sudah mengakui yang bersangkutan bersalah, dan pasti nanti akan dijatuhi hukuman, tapi kemudian tidak ada fasilitasnya. Akan menjadi jebakan nantinya. Ini yang gitu. Nah peradilan sendiri, Pak An, menurut Anda apakah harus menaruh pertimbangan mengenai apa efek dari tututan tersebut sebelum menuntut? Dalam arti begini, apakah harus benar-benar dengan kacamata kuda, melihat saja apa saja fakta-faktanya, apa saja informasi maupun yang diakini oleh jaksa berdasarkan fakta di persidangan, dan menentukan tututan sesuai dengan fakta-fakta dan apa yang diakini tersebut, ataukah tetap harus mempertimbangkan? Ini seorang justice collaborator. Seorang justice collaborator ini akan menjadi contoh bagi masyarakat, akan menjadi contoh bagi calon justice collaborator lainnya. Mungkin dalam kejahatan yang lain begitu. Dan kita ingin agar orang jangan ragu menjadi seorang justice collaborator dengan salah memberikan tututan. Apakah itu harusnya menjadi pertimbangan atau tidak? sementara di dalam persidangan ini, Pak Han? Ya, seharusnya menjadi pertimbangan. Dalam hukum pidana, Pak. Dalam hukum pidana itu dipisahkan. Ada dua hal yang berbeda, lah. Antara perbuatannya, yang memenuhi rumusan tadi, yang dengan kacamata kuda tadi, apakah sudah memenuhi unsur-unsur yang didakwakan dalam 3-4 delu, dan gitu ya. Jadi, akan itu dikonstruksikan, oke, sah-sah saja begitu. Itu adalah dari sisi pemenuhan tindak pidananya. Ya, dari sisi perbuatannya. Kemudian yang berikutnya, setelah tahap pembuktian ini, untuk membuktikan apakah perbuatan itu merupakan suatu tindak pidana, sehingga diancam sebagai suatu tindak pidana dengan hukuman tertentu, nah, baru berikutnya adalah soal pemidanaannya. Mau dipidana, mau dipidana berapa? Ya. Nah, untuk menentukan mau dipidana berapa ini, ada dua hal yang dijadikan indikator. Satu adalah yang meringankan, yang kedua adalah yang memperberat. Nah, disi ini adalah salah satu faktor yang meringankan. Dan begitu. Terlepas bahwa yang bersangkutan terbukti atau tidak terbukti, ya, nah, dalam konteks ini kan, sebagai disi, dari awal kan sudah ngomong, sudah bicara bahwasannya, saya bersalah. Dalam konteks Eliezer, saya yang menembakkan begitu. Kan jelas, menembak itu sudah melanggar hukum, apalagi mengakibatkan, ya, terbunuhnya orang. Memang ada dua hal dalam kasus ini. Kalau tembakan dari depan, yang mengenai jantung, ya, itu akibatnya mengakibatkan pendaraan. Tapi juga ada tembakan dari belakang, yang mengenai kepala, itu yang kemudian semakin mati. Ketika Eliezer mengatakan bahwa, masih mengerang ketika ditembak dari depan. Terjadi penembak kedua, yang dari belakang, karena yang ditembak adalah kepala, ya, otaknya, maka yang terjadi adalah, justru kematiannya di situ. Nah, ini yang bersama-sama sudah mengakui ini. Sudah mengakui bahwa, telah membunuh, ya, telah menembak, akibatnya nyawanya terampas, begitu. Nah, sekarang soalnya, dengan adanya jisi, ini mau dihukum berapa? Kan tinggal itu saja. Soal pemidanaannya, mau dipidana berapa? Nah, untuk itu, maka ada faktor yang meringankan tadi, salah satunya. Yang itu tidak dimiliki oleh FS. Kemarin, Jakarta mengatakan bahwasannya, untuk FS tidak ada, faktor-faktor yang meringankan, adanya memberatkan semua. Untuk Eliezer seharusnya, ini adalah, adalah, sebagai jisi, itu adalah faktor yang meringankan. Nah, walaupun tadi malam juga, Jambidum mengatakan bahwasannya, bahwasannya, penetapannya belum dari pengadilan. Saya kira, kita, tidak sampai ke sana lah ya. Karena apa, masyarakat sudah tahu semua, LPSK sudah bicara di publik, ya jangan hanya persoalan administrasi. Ya, ya. Ya, benar-benar, hanya administrasi. Sebenarnya, ya kita tahu, banyak masyarakat mengikuti kasus ini, dan mungkin, ya bukan mungkin, tidak mungkin, jaksa, tidak memahami bahwa, ini seorang JC. Tapi, apakah memang, status justice collaborator-nya dari Eliezer ini sendiri, masih akan dipastikan oleh hakim, dalam fonisnya, apakah benar ia diterima sebagai justice collaborator atau tidak, apakah di tahapan inikah, atau justru di fonis akhir, hakim harus menyatakan, apakah menerima, semua pernyataan, dan kesaksian dari Eliezer ini, sebagai justice collaborator atau tidak. Ya, konstruksi itu, bisa kita lihat di pasal 10A, ya, Undang-Undang 13 2016, tentang perlindungan dan perubahan. Jadi, pertama, ya, konstruksinya adalah, ketika seseorang ditetapkan oleh LPSK, untuk menjadi JC, kemudian dievaluasi oleh LPSK, nah, LPSK ketika hasil evaluasinya bagus, keterangannya konsisten, tidak ada bohongnya, kemudian bisa membuka suatu kasus dengan terang-benerang, maka LPSK akan memberikan namanya penghargaan. Penghargaan kepada yang bersangkutan. Penghargaannya nanti, itu berupa keringanan penjatuhan. Nah, itu diberikan dalam bentuk rekomendasi. Karena kan LPSK, tidak bisa menuntut, atau tidak bisa menjatuhkan penjaraan. Kan begitu kan? Nah, LPSK hanya melindungi. Nah, melindungi saksi dan korban. Nah, rekomendasi dari LPSK ini, secara tertulis, ya, diberikan kepada siapa? Kepada penuntut umum. Untuk apa? Untuk dimuat dalam tuntutannya, kepada hakim. Jadi, hakim menerima, masukan soal, atau rekomendasi soal penghargaan seorang JC, itu adalah dari penuntut umum. Dan ini sudah dimuat. Kemarin kita sudah dengarkan bersama, bahwasannya di dalam tuntutan terhadap Eliezer, itu, pe-JPU sudah menyatakan bahwa Eliezer adalah seorang JC. Itu sudah sangat clear. Sudah dimuat. Ini sudah benar, jasa di sini. Nah, kemudian nanti, setelah itu masuk ke dalam tuntutan, hakim, ini ada dasarnya bahkan, di penjelasan pasal 10A, ayat 4, ya, disebutkan bahwa hakim memperhatikan dengan sungguh-sungguh rekomendasi dari LPSK yang dimuat dalam tuntutan penuntut umum. Jadi harapan kita sekarang memang, setelah publik memandang bahwasannya, bahkan tidak hanya publik, LPSK sendiri kemarin, Wakil Ketuanya, Bu Susi, menyampaikan bahwasannya, kok tidak diperhatikan oleh jasa, semoga nanti hakimlah yang akan sungguh-sungguh memperhatikan rekomendasi dari LPSK. Ya, dan memang finalnya ada di tangan hakim, berapapun tuntutannya, tetap fonis finalnya ada di tangan hakim. Pak Edi, masih tersambung bersama kami ya, Pak Edi, tadi sepertinya sepertinya ada gangguan videonya. Pak Edi, mungkin Anda sendiri punya opini terkait dengan apa yang kemarin menjadi ramai, yaitu pembandingan antara tuntutan yang dijatuhkan terhadap Putri Candrawati, Kuat Maruf, dan Riki Rizal, yang kalau kita dengarkan dalam tuntutan Jaksa, dipercaya memang mengetahui adanya perencanaan tersebut, dan terbukti ada perencanaan yang melibatkan mereka. Tapi di sisi lain, Eliezer yang seorang justice collaborator justru mendapatkan tuntutan yang lebih tinggi. Mungkin Anda sendiri punya pendapat atas hal ini? Ya, saya kira memang, ya tentu saja memang, saya kira Jaksa punya pertimbangan untuk mereka sebenarnya. Kenapa demikian? Karena memang, ya saya kira memang kita lihat kemarin dari persidangan, ada hal-hal yang meberatkan, kemudian ada hal-hal yang meringankan. Termasuk kemasalnya kepada, saya lihat hari ini banyak sekali ya, kritikan terhadap, apa namanya, tingginya, ancaman hukuman atau tuntutan terhadap Eliezer ya. Dan kemudian, banyak sekali yang mempersualkan, juga terlalu rendah. ancaman tuntutan terhadap Putri ya. Saya kira memang, kalau lihat daripada pertimbangan-pertimbangan Hakim, yang disampaikan kemarin ya, memang, ya pertama memang Eliezer, karena dia adalah merupakan, sebagai pelaku yang melakukan penembakan, saya kira juga tidak bisa, juga kalau misalnya terlalu ringan, juga saya kira tidak mudah ya. Karena kenapa? Karena memang, ya dia yang sebagai pelaku, dia sebagai eksekutor ya, tentunya memang harus ancamannya tinggi. Tapi bagaimana komunisannya, kalau orang mempersualkan, dia kan adalah, sebagai JSC ya, dia adalah justice collaborator, tentunya memang, itu nanti akan menjadi masukan untuk Hakim, dalam memberikan ponis ke depannya. Dan saya kira ke depan kan, mereka juga akan menyampaikan peledoh ya. Tentunya itu nanti akan disampaikan ya. Pada akhirnya nanti, saya yakin sekali nanti, ke depan, Hakim akan memberikan, putusan yang ya, mungkin tidak terlalu tinggi kayak kemarin, kayak yang dijatuhkan, yang dituntut kemarin ya, dua belakang tahun penjara. Tapi saya kira nanti, pasti ada, apa namanya, Hakim akan mempertimbangkan, untuk memberikan ponis yang, lebih ringan kepada, lijar tadi ya. Kemudian, kalau kita lihat juga, saat ini, juga masyarakat, ada juga mempersualkan, itu kok putri kok, sampai hanya lapan tahun saja. Jadi sebetulnya, kalau pandangan kami adalah, kita harus paham bahwasannya, putri itu kan merupakan, memang betul, sebagai ikut, dijarah dengan pasal 340 ya, perencanaan pembunuhan ya, kemudian juga, 338 ya, tetapi juga kita harus lihat, di dalam pelaksanaan ya, memang putri, kalau kita lihat, seperti menjadi tutup dan jaksa, dia memang tahu, akan ada perencanaan pembunuhan, ada akan ada pembunuhan. tetapi, kalau di dalam pelaksanaan, pada saat kejadian, dia lebih banyak di kamar, tidak mau ikut terlibat, di dalamnya ya. Kemudian juga, hal-hal yang memberingankan, kalau kita lihat dari kemarin adalah, pertama, apa namanya, si putri juga, kalau kita lihat juga, dia sangat, kooperatif ya, apa namanya, tidak mempersulit, proses persidangan ya, namun juga, yang memperhatikan, tentunya kalau kita lihat, putri juga suka berbeli-beli, tentunya ini akan menjualnya, kita lihat nanti, di dalam ponis ya, di dalam ponis hakim nanti, itu, memang itu merupakan tentutan, tapi sebetulnya, bisa lebih berat, bisa lebih ringan nanti, pada akhirnya putusan daripada hakim. Jadi, bisa berbeda ya, penilaian, nilai seorang justice collaborator, dan kesaksiannya, antara jaksa dengan hakim, dan menurut Anda, bisa saja hakim, memberi nilai lebih, pada posisi justice collaboratornya, Richard Eliezer, begitu Pak Ede. Ya, saya kira demikian, karena memang, pada akhirnya nanti kan, hakimlah yang akan memberikan putusan, hakimlah yang akan memberikan, ponis ya, kepada Eliezer ya, bahwasannya, saya kira tidak mungkin, kalau misalnya dia tidak, mendapatkan pembelaan, termasuk misalnya, kalau kita lihat, kemarin dia juga sudah mau, berturut serang, kemudian sampai kali sini terbongkar, saya kira juga, salah satunya adalah peran, daripada Eliezer, yang tentu akan juga, mendapatkan penghormatan, membuatkan penghargaan, daripada, para aparat penegak hukumnya.